Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Strabis kembali lagi bersuat dengan saya Durin Hamdan dalam acara Ngabala Ngawangkong Bahas Labah Yang merupakan sebuah acara Yang insya Allah akan memberikan kita informasi Inspirasi dan juga Informasi bisnis buat kita semuanya Dan Alhamdulillah pada kesempatan Kali ini kita akan membahas Tentang masalah partnership di dalam bisnis Dan kali ini saya ditemani oleh Dua orang sahabat saya Kang Agus dan Teh Visnah Kang Agus dan Teh Visnah Kali ini kita akan Meninformasikan kepada sahabat-sahabat Strabis di rumah tentang masalah partnership di bisnis Dimana kalau saya pribadi Yang namanya berpartner Di dalam bisnis adalah sesuatu yang sangat penting Karena kadang-kadang Kalau misalkan kita berbisnis sendiri Kita merasa sebagai superman Karena sebagai superman merasa sebagai Wah ini ide paling bagus Saya ini Jadi tidak sadar Ternyata ide tersebut menjuru mustah Dan kita tidak tahu Istilahnya itu tidak ada Dalam bahasa Sunami tidak ada Mengagrenggen Tidak ada yang istilahnya itu Memberikan kita warning Ketika kita berada di sesuatu Atau melakukan kesalahan Kesalahan Nah mungkin Sahabat-sahabat Strabis Dini saya ingin tahu Kang Agus sama Teh Visnah Berpartner ya Berpartner bisnis Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai berpartner hidup juga ya Betul itu Nah gimana nih Kiat-kiatnya gitu Pas awal-awal merintis Usaha Kasohor ya Namanya Termasuk juga sahabat-sahabat Tidak yang tahu nih Kasohor ini Apa sih? Jadi Kasohor itu Makanan oleh-oleh Bandung Olahan dari kuyum Kita memang Spesialisnya di kuyum Bandung Dengan Mengguniakan kuyum Dan mengguniakan kuyum Oh gitu Terus kalau untuk Mas Mersib ya Kita sih memang Sudah dari lama ya Dan itu juga Kalau orang kan Bilangnya Lihatnya Pak enak Kalau sama istri sendiri Ma Atau sama keluarga Ma Gitu kan Untuk berbisnis Padahal sebenarnya Yang paling riskan itu adalah Dengan keluarga Atau dengan Pasangan hidup Kita kan suka lihat kanan Yang Adik kakak Bikin usaha Ternyata ada Kles Kutus hubungan Kerabatannya Kutus suami istri Ini Bikin usaha Akhirnya dengan Perserayaan Jadi Kita harus bisa Dari awal Mau bisnis bareng Berarti Kita udah tahu Konsekuensi di akhir apa Maju bareng Bicara Jadi Dari awal Kita udah Ini Berarti Mumit Ketika kita mau Melakukan Bisnis bersama Mumit Jujur Apalagi yang namanya Suami istri memang harus jujur kan Suami istri harus jujur Apalagi ditambah dengan Bisnis bareng Kita paling ke depan ini Terpikir itu Beberapa kali ini Berpartner dengan orang lain juga Dan sempat gagal juga Dengan orang lain Polanya sama Polanya sama Kita ngeliat Oh iya Berarti yang penting Mbak Napa juga adalah Jujur Jujur Jauh sadari Amanah Komitmen Komitmen Jujur Amanah Komitmen Terus Tapi dalam perjalanan Tentu saja ada Hal-hal yang Bukul Hal-hal Bata-bata Bata-bata Berarti kalau misalnya Ambatan Masih lagi Komitmen Awal ya Karena memang Yang namanya Mencari partner Itu susah-susah Gampang Seringkali Kita terkibat Dalam hal-hal Kepercayaan Padahal Yang namanya Kepercayaan Tidak ada Kepercayaan Makanya Ketika kita Berpartner Dengan orang lain Kalau saya Pribadi Minimal Ada empat hal Yang harus Saya pukang Yang pertama Adalah Komitmen Artinya Komitmen Dalam hal ini Harus Menyamakan Frekuensi Tentu saja Kalau gue Selain Tentu saja Ketika Dulu Berpartner Karena merasa Satu frekuensi Frekuensinya Makin lama Makin dekat Aku nikah juga Nah Menyamakan Frekuensi Ini Sangat penting Sekali Karena Sangat Berperan Dalam hal Memajukan Sahabat Terus Yang kedua Kadang-kadang Kadang-kadang Ketika Misalkan Saya ketemu Di samping Udah Lama Sekali Berpisah SMA Kuliah Kemudian Kuliah Ini Memang Baik Terus Ketika Kita Ada Potensi Untuk Bekerjasama Kita Jangan Berjaya Harus Melakukan Apa ya Namanya Track record Karena dalam 10 tahun Kan Bisa Berubah Itu Juga penting Jadi Yang pertama Menyumumkan Frekuensi Kemudian Juga Menggali Track record Kemudian Yang ketiga Mulai dari Hal-hal Kecil Jangan Sampai Karena Kita Percaya Terus Lagi Kita Berikan Kepercayaan Kadang-kadang Yang namanya Kepercayaan Juga Ada Tester Ada Kue Ada Testernya Jadi Ngomong-ngomong Nanti Ada Testernya Jadi Ada Tester Dalam artian Ketika Dicoba Dengan Hal-hal Kecil Karena Orang Itu Bisa Dilihat Bisa Dilihat 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 Hal-hal Kecil Bisa Diterjaya Otomotis Yang namanya Level Kepercayaan Kedepan Makin Meningkat Seperti Dan Yang Terakhir Adalah On-Off Kalau Saya Istilahkan Tombol On-Off Tombol On-Off Dalam Artian Mungkin Kak Agus Dengan Ternyata Sudah Melakukan Seperti Dengan Sadar Tidak Kadang-kadang Ibarat Lampu Ada Saatnya Yang Lampu Harus Dinyalakan Ada Saatnya Harus Dipadamkan Ada Saatnya Dimana Kita Harus Mempersahankan Keyakinan Dan Ego Kita Tapi Ada Saatnya Kita Harus Mengalah Masing Masing-Masing Jangan Dua-Dua Nanti Conslab Kira-kira Kalau Dari Empat Hal Yang Tadi Saya Ungkapkan Kalau Dari Kak Agus Sama Javissa Seperti Apanya Selain Tiga Tadi Ini Kita Punya Unikat Ini Saya Dan Ketika Ada Hal-Hal Tentu Ada Cetetannya Kita Lihat Kita Ternyata Jalanya Terus Gimana Biar Lagi Ini Dugas-Dugas Kita Masing-masing Tertata Ada Sistemnya Ada Tidak Masa Saya Lagi Terjadi Ini Tidak Bagaimana Pas Dua-duanya Ngamut Bahaya Tapi Kalau Untuk Masa Keuangan Sendiri Sama Denisa Apa Gimana Kami Gimana Kalau Dulu Kita Campur Kita Buat 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 Biasanya Kita Kok Bisnisnya Kayak Maju Ya Tapi Pakatnya Kok Gak Ada Gitu Tidak 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 Baru Dih Keliatan Oh Ya Salahnya Dimana Akhirnya Pas Baru 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 2017 Kemarin Kita Mulai Buk Untuk Kejaji Untuk Kejangan Bisnis Begitu Seperti Yang Tadi Apu Bilang Kita Punya Jobjus Masin 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 Kita Digaji Sesuai Dengan Jobjus Masin 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 Karena Memang Seharusnya Bisa Kenapa Harus Digaji Sih Kadang Owner Kita Juga Duduk Digaji Itu Adalah Ketika Satu Saatan Misalnya Kita Memang Melepaskan Untuk Autopilot Bisnisnya Kita Tidak Akan Busun Lagi Memang Sistem Keuangan Sudah Jalan Jadi Yang Sekarang Sudah Mulai Komitmen Mau Gak Mau Dipisah Harus Bisa Menggadih Jadi Kita Sedih Bahkan Saya Ada Temen Yang Bergerak Sudir Gampuni Yang Lebih Ekstrim Artinya Di dapurnya Ada Dua Gula Usaha Sama Gula Rumah Tangan Sama Juga Kepetulan Sekarang Kita Dapur 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 Di rumah Dapur Produksi Jadi Aman Kalau Dulu Jadi Gula Yang Buat Pribadi Dipakai Uang Pake Uang Pribadi Dan Gak Boleh Kalaupun Misalnya Kita Pakai Ini Pinjam Dan Luar Biasa Ya Harus Seperti Itu Harus Dari Hal Hal Kecil Sahabat Terabis Luar Biasa Sekali Yang Berpartner Memang Meskipun Suami Istri Sekalipun Saudara Sekalipun Meskipun Teman Dekat Sekalipun Yang Profesionalisme Gak Boleh Dipisahkan Bukan Masalah Istri Kok Yang Itu Itu Aja Harus Ditulis Atau Seperti Apa Tapi Itu Memang Untuk Mendidik Diri Kita Sendiri Nah Sahabat Sahabat Seterabis Mungkin Pengen Tahu Gimana Untuk Pengen Tahu Lebih Banyak Tentang Kasohor Apakah Ada Infos Biasanya Bisa Dienformasikan Kalau Untuk IG Instagram Di Lapis Bandung Kasohor Untuk Facebook Sama Habis Bandung Kasohor Terus Internet Web Kita Masih Di Develop Soalnya Baru Dapat Tapi Yang Pasti Bisa Di Secara Online Ada Nomor WhatsApp Ada Ada Di 0811 233 2017 Sahabat Sahabat Buat Para Sahabat Sahabat Strabis Yang Termasuk Boyum Lovers Penggemar Boyum Pengen Menikmati Rasa Boyum Dengan Sensasi Lain Bisa Mereka Dini Kasohor Poyum Base Kalau Bahasa Inggris Boyum Itu Apa Ya Ada Karena Pengen Internasionalkan Boyum Oke Sahabat Sahabat Demikian Episode Kita Kali Ini Tentang Masalah Sampai Sampai Nersik Di Dalam Bisnis Jadi Intinya Ketika Kita Berpartner Di Dalam Bisnis Unsur Profesionalisme Harus Derempat Kita Perlimakan Bisnis Bersibah 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 Untuk Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersibah